Polres Magetan meniagakan 500 hingga 600 personil gabungan untuk mengamankan libur lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Selain di pos-pos pengamanan, personil gabungan juga berjaga di lokasi keramaian atau tempat wisata dan jalur-jalur rawan macet. Personil gabungan dari Polres Magetan, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan lainnya menggelar apel kesiapan operasi Ketupat Semeru pada Jumat pagi di halaman Mapolres Magetan. Dalam operasi Ketupat Semeru yang akan digelar pada tanggal 28 April hingga 9 Mei 2022 ini, Polres menyiapkan 500 hingga 600 personil gabungan untuk pengamanan saat libur panjang lebaran. Kapolres Magetan AKBP Jakob Silvana Dalareska mengatakan, penempatan personil diprioritaskan di tempat-tempat keramaian seperti lokasi wisata atau jalur-jalur yang rawan kemacetan. Selain kesiapan personil, Polres Magetan juga menyiapkan pos pengamanan dan pos pelayanan di beberapa titik, mulai kecamatan Pelawasan, Kota, Mos Pati, hingga res area Tol Ruas Magetan. Untuk operasi Ketupat Semeru 2022 ini nanti kita mulai-mulai tanggal 24 sampai H plus 7, 14 hari jumlah personil yang kita libatkan sekitar gabungan dengan TNI Polri dan intasi terkait adalah 500 sampai 600 personil. Kita mendirikan pos PAM, ada pos PAM, pos YAN, itu ada 8 titik di wilayah Magetan, termasuk di Tol. Kita mempunyai wilayah di Tol, 5 km itu wilayah Magetan, kita dirikan pos di rest area, rest area A ataupun rest area B. Nanti kita lengkapi di situ dengan personil yang berdukung. Personil kepolisian dan petugas gabungan akan memaksimalkan pengamanan libur lebaran yang diprediksi akan membludak, mengingat baru tahun ini pemerintah memperbolehkan mudik setelah 2 tahun dilarang.